memasang app tersebut, dia akan seperti alarm gitu. Dia akan berbunyi dan mengingatkan inilah waktu menggosok gigi kalau kita langganan. Atau sekarang yang dikembangkan di pandemi ini kan apa namanya? App yang kalau dihidupkan begitu di sekitar kita ada yang positif, ya kalau ini sih kuncinya pada disiplin orang melaporkan ya, kalau dia positif maka dia akan mendeteksi sekitar kita radius berapa ratus meter, ada yang positif. Nah sama juga dengan toothbrushing timer ini juga metode kerjanya seperti itu. Kemudian juga tip-tip untuk memanage oral hygiene. Ya intinya di sini apps ini menawarkan untuk reminder and alert to improving oral hygiene. Misalnya notification to close before bed and replace an old toothbrush. Nah otomatis kita bisa diingatkan kalau kita memasukkan data kan. Kalau kita enggak memasukkan data tentunya juga akan sulit. Kemudian ada general oral health related to educational content. Tinggal kita masukkan usia kita berapa, kemudian otomatis dia akan membuat konten yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin pada untuk usia anak-anak 12 tahun gitu ya. Sehingga untuk anak-anak 12 tahun itu kan berarti periode gigi bercampur. Apa kasus-kasus yang sering pada periode gigi bercampur? Apa edukasi yang sering dibutuhkan pada anak-anak usia tersebut? Ini oral hygiene alert and reminder juga bisa. Kemudian juga ada suatu yang saat ini juga sedang rame dikembangkan adalah seperti telekonsultation. Ada telehealth, telekonsultation, ada telemedicine, ya kalau kita di dentistry. Nah itu yang memungkinkan kita untuk komunikasi langsung dengan profesi dokter giginya. Jadi di sini kita bisa menanyakan, bisa kita request video, video yang berdasar dari oral health assessment kita. Jadi ada beberapa checklist kita akan isi. Kebiasaan menggosok gigi, gigi yang berlubang, ya tentunya sesuatu yang sangat umum. Kemudian dari situ suggestionnya seperti apa, sarannya. Nah di sini juga seringkali yang saat ini dikembangkan, kemarin di Jakarta Utara, mengembangkan adalah mengenai pelayanan geriatri. Jadi usila. Usila saat ini kalau berobat ke rumah sakit kan sangat rentang. Penyakit usila itu kebanyakan apa? Kebanyakan misalnya diabetes atau hipertensi. Nah bagaimana usila-usila dalam masa pandemi COVID ini bisa tetap terjaga. Nah ini mereka melakukan kolaborasi di bawah dinas kesehatan. Kalau dulu di Jakarta itu ada yang disebut dengan ketuk pintu dengan hati. Ketuk pintu dengan hati ini adalah program promotif preventif, jadi betul-betul jemput bola. Jadi karena DKI itu daerah kaya, dia meng-hire dokter perawat khusus untuk datang ke rumah-rumah. Ya rumah-rumah yang ada usilanya, yang ada anak-anaknya. Jadi artinya pada usia-usia rentan. Kemudian mereka di situ akan cek apakah anak-anak sudah diimunisasi belum. Apakah usila kalau ditemukan hipertensi, ini mereka meminum obat dengan rutin. Apakah mereka ada obat dan sebagainya. Jadi ini jemput bola. Nah dalam kondisi seperti ini kan sangat berisiko kalau itu dilakukan. Jadi kunjungan dari rumah ke rumah yang mereka namakan ketuk pintu dengan hati itu dijalankan. Sehingga kemudian mereka ini saat ini yang mereka kembangkan adalah dengan tadi seperti digital promotif preventif. Itu dibagikan karena saat ini kemarin menarik sekali. Data yang memiliki, data kepemilikan handphone di Indonesia ini 280-an juta. Padahal penduduk Indonesia saat ini hanya sekitar 250-an juta. Artinya hampir semua dan itu juga dilihat aksesnya segala kemarin dari Kementerian Kominfo yang bicara. Artinya hampir semua masyarakat Indonesia atau minimal KK ini memiliki handphone. Bahkan yang memiliki handphone lebih dari satu tentunya juga banyak. Karena kalau masyarakatnya 250 juta, kemudian yang punya, kan nggak mungkin tiap orang juga ada punya satu. Tapi ada yang satu orang punya lima handphone juga, lima nomor juga. Nah sehingga diasumsikan maka inilah saatnya pengembangan untuk digitalisasi di dalam program-program masyarakat, termasuk program public health. Atas dasar ini kemarin Dinas Kesehatan Jakarta Utara menguji coba apps ini tadi untuk menggantikan sistem ketuk pintu dengan hati tadi. Jadi targetnya adalah populasi tertentu, anak-anak dan orang tua. Dan ini juga pendekatannya biasanya adalah individual. Ini top-down approach, jadi dari atas ke bawah. Jadi yang aktif ini yang providernya, yang kuskesmasnya, atau yang pelayanan kesehatannya. Bagaimana dia memantau kesehatan populasi di daerahnya. Using old style paternalistic health education and social marketing model of behavior change. Jadi artinya kita mengubah, mengubah pendekatan ini dari yang metode kalau dulu mungkin posyandu, posyandu anak-anak maupun posyandu lansia. Nah ini sudah basisnya dengan apps ini tadi. Dan seringkali juga salah satu kendala di dalam penggunaan ini adalah ya istilahnya gampangnya adalah gaptek ya di lingkungan usila. Makanya di dalam implementasinya, kalau kemarin WHO katakan, minimal di dalam keluarga itu ada anak-anak yang usia remaja atau dewasa muda. Nah merekalah yang diharapkan menjadi agent of change, yang akan membawa perubahan behavior yang lebih baik pada keluarga tersebut. Nah, they often fail to recognize that people are spontaneous. Jadi seringkali memang mereka juga kesulitan untuk mengetahui. Jadi karena banyaknya apps ini, harusnya, jadi kita nggak hanya membuat apps. Tapi bagaimana kita sosialisasikan gitu. Kalau sekarang kan apps yang paling banyak masih yang bahasa Inggris ya. Tapi bagaimana dengan di Indonesia ini? Yang tadi seperti dikembangkan di Jakarta Utara, ketuk pintu dengan hati. Aduh, tapi nama appsnya apa yang baru ya lupa saya. Nah itu disosialisasi. Nah siapa yang mensosialisasikan? Stakeholder. Stakeholder siapa di situ yang terlibat? Nah tentunya jejaringnya sama dengan promotif preventif yang lain. Artinya dinas kesehatan lah yang menjadi leading sektor. Karena dinas kesehatan ini, ini kalau yang sifat public health ya. Karena promotif preventif ini kan dominnya pemerintah. Dinas kesehatan ini kemudian akan mencebarluaskan ke puskesmas. Puskesmas kemudian mencebarluaskan ke para kader yang sebelumnya sudah ada. Mereka ditraining. Nah kemudian merekalah yang akan menjadi seolah-olah leader di wilayah tersebut. Jadi kalau ada yang kaptek dan sebagainya. Nah ini mereka mulai mengajarkan, mengajak penggunaan apps ini. Dan sekarang juga sebetulnya masyarakat sudah banyak juga yang terpengaruh oleh healthy lifestyle. Nah seperti di Instagram, mungkin di FB dan sebagainya. Yang menawarkan program-program baik kebugaran dan semua itu ada yang free, ada yang berbayar ya. Dan itu sangat menarik masyarakat-masyarakat muda atau tadi adalah generasi milenial tadi. Healthy lifestyle yang seperti apa sih misalnya? Jangan lagi minum-minuman bersoda. Nah ini juga sudah mulai gencar walaupun makanya kalau kita lihat kenapa Coca-Cola enggak seperti dulu lagi. Kenapa Pepsi, Coca-Cola saat ini juga drop. Karena pengaruh dari digitalisasi bahwa makanan, minuman manis bersoda itu sangat tidak sehat. Nah ini juga sudah menginfluence dari masyarakat semua. Kemudian juga hashtag-hashtag ini juga akan mempengaruhi. Misalnya yang tadi misalnya quit sugar, jadi sudah dia meninggalkan. Kemudian clean eating, mulai makan itu tidak lagi yang jump food gitu. Mengurangi jump food. Kemudian fitness eating, wellness, weight loss, journey. Nah ini sudah menunjukkan arah-arah yang disebut dengan digital promotive preventive. Kemudian juga community ini juga menghadapi juga berbagai kendala sebetulnya. Kalau yang diidentifikasi semalam di dalam seminar, salah satu kendala saat ini adalah jaringan. Jadi kenapa keberhasilan promotive preventive digital sementara saat ini adalah pada kota-kota besar. Nah problem kalau di daerah kita tahu Indonesia ini kan sangat beragam. Kemarin tantangan itu juga dikemukakan dari Kominfo. Jadi walaupun mungkin kita sudah punya hardware-nya, yang jadi masalah adalah koneksi internetnya. Padahal digital itu sangat tergantung dari koneksi internet. Nah ini salah satu tantangan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga karena range Indonesia itu sangat luas dan tempatnya juga sangat beragam. Dan di dalam meng-create promotive preventive tadi, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah segmen pasarnya itu yang seperti apa. Nah segmen pasar di sini kita harus melihat gender. Kita harus melihat age. Pada kalangan yang mana usilah tentunya beda dengan anak-anak. Karena kalau anak-anak, itu anak-anak yang bisa mengakses langsung mungkin usia 10 tahun ke atas mungkin sudah mulai bisa. Apa yang harus diberikan. Karena sekarang dengan model sekolah daring ini, anak-anak sudah sangat terbiasa sekali dengan digitalisasi ini. Kemudian juga social class. Nah social class ini tentunya akan mempengaruhi konten dari yang akan dikembangkan. Education level, etnik atau racial background juga mempengaruhi health status, dan juga geographical location. Hal-hal ini yang harus diperhatikan jika kita mau mengembangkan prompry. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya yang bertanya. Oke, kalau itu saya berikan, nanti saya akan bertanya Anda secara random ya. Kalau Anda diberikan kesempatan gitu, coba kembangkan digital, promotif, preventif untuk kesehatan gigi. Kira-kira konten apa yang Anda kembangkan? Dan siapa market-nya? Coba Anda pikirkan 5 menit. Karena kita harus melihat itu. Untuk membuat suatu konten yang sangat general, ini juga akan sulit. Akan lebih efektif kalau kita punya segmen market yang spesifik. Silahkan Anda pikirkan kontennya, kira-kira seperti apa, segmen pasarnya siapa, kita berandai-andai ini Anda jadi creator. Ya, kita kan harus, kita yang berpikir. Jadi ingat, seven skills tadi disitu kita harus menjadi entrepreneur. Kita harus bisa juga kreatif. Saya ingin melihat Anda. Silahkan Anda pikirkan 5 menit, kemudian saya akan menanyakan pada Anda. Kalau topik ini sudah ada kan di elok. Materi ini sudah ada kan? Anda sudah buka elok loh. Halo? Kirin dokter Ita. Oh belum? Belum ada dokter. Oh, berarti saya salah. Saya pikir ini sudah ada ya, karena di tahun lalu sudah ada. Oh belum saya kirim. Baik, nanti saya kirim ke dokter Drian. Oke, coba sekarang Anda pikirkan dulu. yang sesuai gitu ya. Kira-kira konten apa ya yang menarik. Kalau Anda lihat tadi, contoh-contoh yang di luar negeri tadi, ya boleh saja. Boleh saja kan itu dibuat, tapi kita Indonesia kan. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat kita kan boleh. Oke, sebentar. Ada 4 menit, silahkan pikirkan dulu. Saya minum. Tadi dari pagi belum. Tadi dari pagi belum.